Menguasai Jiyue terkejut, dia tidak mengharapkan Suan Immortal menjadi master di antara mereka bertiga. Meskipun dia lebih kuat dari Perfected Jiao, Perfected Jiao tiga kali lebih tua darinya. Dia adalah persatuan primordial yang terkenal. Mengapa makhluk seperti itu mengakui Suan Immortal sebagai tuannya? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Jiyue. Ia merasa tindakannya terlalu gegabuh. Aku akan memberimu kesempatan. Pergi sekarang dan aku tidak akan melakukan apapun. Ningki tersenyum. Suaranya, di bawah pengaruh kekuatan Dao besar, langsung menyebar ke seluruh lembah, terdengar jelas. Saya adalah kepala keluarga dari keluarga Ji, Jiyue. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Jiyue tiba-tiba menangkupkan tinjunya. Uyin. Ningki tersenyum. Uyin. Jiyue merenung. Dia sepertinya tidak ingat nama itu. Selain itu, tidak ada dewa abadi dengan nama keluarga Wu. Terlepas dari metode apa yang kamu gunakan untuk membuat Perfected Jiao mengenalimu sebagai tuannya, aku masih bisa dengan mudah membunuhnya. Jika kepercayaan dirimu datang dari Perfected Jiao, aku khawatir kamu salah. Jiyue melirik enam kecil. Keserakahannya menang. Ini adalah kesempatan langka. Dengan Sky Dragon kuno, dia akan memiliki kesempatan untuk menembus kemacetan. Jika dia menjadi dewa sejati kesatuan primordial yang sempurna, dia akan memiliki peluang untuk menjadi dewa abadi di masa depan. Apakah menurutmu kepercayaan diriku berasal dari dia? Ningki memandang Jiyue sambil tersenyum. Apa yang membuatmu berpikir bahwa semua mayat di tanah dibunuh olehnya? Apakah dia mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Jiao yang sempurna berkata dengan hormat, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jejak keheranan melintas di mata Jiyue. Apa maksudnya? Jika dewa sejati persatuan primordial tidak dibunuh oleh Jiao yang disempurnakan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Jiyue dengan cepat memahami siapa yang membunuh mayat di tanah. Puah! Kedua belah pihak terpisah ribuan kaki, tapi luka yang tampak seperti mulut bayi muncul di dahi Jiyue. Darah mengalir keluar dari sana. Teknik pedang ini, jadi mereka dibunuh olehmu, Jiyue memandang Ningki dengan tidak percaya. Jiyue menatap Ningki dengan tidak percaya. Matanya berkilat karena penyesalan, keengganan, kemarahan, dan emosi kompleks lainnya. Akhirnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya dan mayatnya jatuh ke tanah. Kepala Keluarga Para murid keluarga Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Para tetua abadi yang mendalam dan murid surgawi agung tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Adegan ini sungguh mengejutkan. Jiyue, dewa kesempurnaan kesatuan primordial tahap akhir, dibunuh oleh dewa mistik begitu saja. Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi kebenaran ada di depan mereka. Ji Yunlai, Jiang Churan dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan kaget, tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Kamu adalah Ningbaixuan. Tiba-tiba, seorang tetua alam abadi yang mendalam dari klanji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada Ningki. Matanya yang galak dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Ningbaixuan. Semua orang pulih dari keterkejutan atas kematian Jiyue. Sambil berpikir, mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan rasa takut perlahan-lahan muncul di wajah mereka. Beberapa waktu yang lalu, Ningbaixuan telah membunuh seorang Grenluo di atas levelnya di dunia asal, dan berita tersebut telah menyebar ke berbagai klan besar. Meskipun Ningki telah membunuh Grenluo saat itu, bagaimana adegan ini bisa sangat mirip dengan rumor yang beredar. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Dia adalah Ningbaixuan. Ji Yunlai menatap Ningki dengan tatapan kosong. Dia tiba-tiba teringat kejadian ketika Ningki keluar dari hutan. Dia hanya menunjukkan dirinya karena dia mendengar kita membicarakannya. Itu pasti. Sialan. Ekspresi Ji Yunlai menjadi sangat jelek saat memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ningki sepertinya telah mempermainkan mereka sejak awal. Itu dia. Itu Ningbaixuan. Mata Jiangcuran berkilat saat dia menatap Ningki dengan kebencian yang luar biasa. Melihat musuh yang sudah lama dia pikirkan membuat tangan Jiangcuran gemetar karena kegirangan. Sai, baguslah kalau kalian mengetahuinya. Kenapa kalian harus mengatakannya dengan lantang? Ningki menghela nafas panjang. Mata Little Six bergerak sedikit. Dia sangat mengenal Ningki. Ketika Ningki menghela nafas, dia pasti akan membunuh beberapa orang untuk menghidupkan suasana. Tuan, saya akan merawat semut-semut ini untuk Anda. Yang Mulia Jiao mengajukan diri. Tidak peduli seberapa sedikit poin prestasi yang mereka miliki, itu tetap merupakan poin prestasi. Awasi saja dan jangan biarkan mereka kabur. Saya akan mengurusnya sendiri. Ningki berkata dengan tenang. Petik dua tanda tanya petik dua. Yang Mulia Jiao tidak mengerti, karena dia tidak tahu apa poin prestasinya. Namun, dia segera bereaksi, dan kekuatan jalan agung yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya. Itu seperti puncak langit, dan langsung menyelimuti area sekitar ribuan mil. Tanpa pengembangan kesatuan primordial, mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri. Melarikan diri. Ketika orang-orang di keluarga Ji melihat ini, mereka menjadi semakin ketakutan. Dewa Suan adalah orang pertama yang bertemu dengan Pedang Ningki. Ketika mereka mati satu persatu, murid keluarga Ji yang tersisa ingin menerobos teknik Daois Jiao dan melarikan diri. Namun, mereka seperti lalat tanpa kepala, dan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat melarikan diri. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat menembus teknik yang Mulia Jiao. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu membunuh orang-orang dari keluarga Ji hari ini. Keluarga Ji pasti akan membalas dendam di masa depan. Ah! Ceritan, makian, dan permohonan ampun terdengar. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa menghentikan tindakan Ningki. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Dia berjalan melewati kerumunan dengan mudah. Kemanapun dia lewat, mayat akan berjatuhan satu demi satu. Setelah satu jam, bau darah memenuhi udara di lembah. Mayat berserakan di tanah. Hanya dua orang dari keluarga Ji yang masih berdiri, tapi wajah mereka sangat pucat. Saudara laki-laki, saudara Ning, adikku, Ji Si Jun, berada di peringkat ke-9 dalam daftar Abadisuan. Dia sekarang telah menjadi murid keluarga Tiandao yang legendaris. Kamu tidak dapat membunuhku. Jika kamu membunuhku, keluarga Tiandao tidak akan membiarkanmu mati. Saya berjanji untuk mengubur apa yang terjadi hari ini jauh di dalam hati saya. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain. Saya bisa membuat sumpah darah surgawi. Saudara Ning, tolong tunjukkan belas kasihan. Ji Yun Lai memandang Ningki dengan ketakutan. Keluarga Tiandao. Mata yang mulia Ji Yao bergerak sedikit. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam. Legenda itu benar. Benarkah ada keluarga Tiandao yang bersembunyi di dunia ini? Oh, maksudmu Ji Si Jun. Dia adalah adik perempuanku. Namun, ada permusuhan di antara kami. Ningki tersenyum. Wajah Ji Yun Lai menunjukkan ekspresi keheranan. Adik junior. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Dia memandang Ningki dengan ketakutan. Nada suaranya berubah. Kamu, kamu juga murid keluarga Tiandao. Bisa dibilang begitu. Ningki tersenyum. 2872. Jika itu masalahnya, maka kamu tidak bisa membunuhku. Ji Si Jun adalah adik perempuanku, dan dia adalah adik perempuanmu. Kata Ji Yun Lai dengan wajah pucat. Siapa yang menyuruhku membencimu? Ningki tersenyum, mengangkat tangannya, dan menebas. Ji Yun Lai telah meninggal, dan hanya Jiang curan yang tersisa. Dia memandang Ningki dengan kebencian. Keluarga Jiang dimusnahkan karena kamu. Jika bukan karena keluarga Jiang, apakah keluarga Jiang akan dimusnahkan? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, cepat atau lambat, aku akan datang kepadamu secara pribadi untuk membalas dendam pada keluarga Jiang. Jiang curan berkata dengan wajah serius. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Engah. Kepala yang sangat indah jatuh ke tanah. Mayat tanpa kepala Jiang curan juga terdiam. Tidak ada yang lolos, kan? Kata Ningki. Tuan, tidak ada yang lolos. Kata Daois Jiao dengan hormat. Itu bagus. Ningki tersenyum. Bos, kita akan pergi kemana sekarang? Little Six berlarian dengan keringat di seluruh wajahnya. Dia telah mengambil cincin interspatial yang tak terhitung jumlahnya dari dewa kesatuan primordial, dewa yang mendalam, dan dewa emas prinsip besar yang telah mati. Beri aku setengah dari cincin interspatialmu. Ningki tersenyum. Ah, si kecil enam tersenyum. Senyuman menyanjung muncul di wajah Little Six, Bos. Anda sudah begitu kuat. Bagaimana hal ini bisa terlihat di mata Anda? Mengapa Anda tidak memberikan semuanya kepada saya sehingga saya dapat meningkatkan kultifasi saya? Jangan sampai saya mempermalukan Anda. Kamu masih tahu cara mempermalukan dirimu sendiri. Anda hanya seorang dewa emas, namun Anda berani menimbulkan masalah bagi Istana Azure yang mendalam. Jika saya tidak datang tepat waktu, Anda akan dimurnikan menjadi obat. Ningki mencibir. Tidak terduga, tidak terduga. Aku tidak menyangka akan ada antek-antek rumah Azure yang mendalam di wilayah Abadilangya. Enam kecil tersenyum. Ayo pergi. Ningki mendengus. Daois Jiao berubah menjadi wujud naganya dan menjulurkan lidahnya. Itu seperti karpet merah untuk dilalui Ningki dan Little Six. Setelah mereka berdua berdiri diam, Yang Mulia Jiao bertanya, Guru, kita akan pergi ke mana? Masih ada lusinan Jenderal Ilahi di bawah Istana Azure yang mendalam. Bahkan jika kita tidak dapat menyingkirkan mereka sepenuhnya, kita masih dapat memastikan bahwa mereka tidak akan dapat pulih selama beberapa abad. Ningki berkata dengan ringan. Bos, kamu ingin memusnahkan rumah Azure yang mendalam? Si kecil enam bertanya dengan penuh semangat. Apalagi, apakah Anda menyimpannya untuk tahun baru? Ningki melirik enam kecil. Karena mereka sudah tidak lagi berpura-pura ramah, dia sebaiknya memukul pihak lain agar dia tidak bertemu beberapa lalat di masa depan. Selain itu, ia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan namanya. Sejak namanya tidak tercatat dalam peringkat Dao Surgawi, jumlah orang yang percaya pada seni penyempurnaan tubuh api Dupa tidak bertambah. Bahkan, secara bertahap mengalami penurunan. Besar. Si kecil enam sangat bersemangat. Pembalasan klan Sky Dragon kuno mereka akhirnya bisa dibalas. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu hari ini. Tuan, saya tahu semua sekte yang berafiliasi dengan rumah Asure yang mendalam. Apakah kita akan berangkat sekarang? Yang mulia jauh berkata dengan nada mengjilat. Pergi. Wilayah abadi Langya. Planet Nangke. Sekte Setan Api Darah. Hari ini adalah upacara pemujaan leluhur tahunan, dan orang yang mereka hormati adalah leluhur pendiri Sekte Setan Kobaran Darah. Oleh karena itu, Sekte Setan Api Darah telah mengirimkan murid-muridnya untuk menangkap ribuan penggarap dari planet Nangke, yang budidayanya berkisar dari Dewa Emas Tahap Awal hingga Dewa Emas yang sempurna. Semuanya ditempatkan di bawah mantra pembatas dan ditahan di gunung pengorbanan Sekte Iblis Kobaran Darah. Pada Planet Nangke hanyalah planet kelas 6, dan satu-satunya Sekte yang memiliki Dewa Mistik yang mengawasinya adalah Sekte Iblis Blood Blaze. Penggarap terkuat dari Sekte lain hanyalah Dewa Surgawi Agung. Selain itu, formasi pemindahan besar galaksi planet Nangke ke dunia lain pada dasarnya dimonopoli oleh Sekte Iblis Blood Blaze. Sangat sulit bagi penggarap lain untuk meninggalkan planet Nangke. Sangat sulit untuk meninggalkan planet Nangke kecuali seseorang tidak takut akan bahaya di kedalaman alam semesta. Oleh karena itu, di planet Nangke, baik Sekte benar maupun Sekte Setan harus menghormati Sekte Setan Blood Flame. Tidak ada Sekte yang berani melawan Blood Flame Demon Sek. Mereka yang berani melawan Sekte Iblis Blood Flame akan dimusnahkan seluruh sektanya. Bahkan jika ada Dewa Besar yang lewat dan menganggap Sekte Iblis Api Darah merusak pemandangan, mereka tidak berani mengatakan apapun. Setelah mengetahui latar belakang Master Sekte Blood Flame Demon Sekte, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Meskipun Master Sekte Blood Flame Demon Sekte hanyalah seorang imortal mendalam tingkat menengah, semua orang tahu bahwa dia adalah salah satu jenderal ilahi dari Istana Azure yang mendalam. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Istana Azure yang mendalam? Siapa yang berani melawan Sekte yang memiliki kesatuan primordial asli abadi yang menjaganya? Bahkan seorang Tei Yitru Imortal harus berpikir dua kali, apalagi orang lain. Master Sekte Blood Flame Demon Sekte mengenakan jubah hitam dan berdiri di garis depan gunung pengorbanan. Di belakangnya berdiri sekelompok makhluk abadi Blood Flame Demon Sekte. Pada saat yang sama, ada banyak Sekte Iblis yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Master Sekte mereka berdiri dengan hormat di sekitar mereka dan memandang Master Sekte Blood Flame Demon Sekte. Kelompok Dewa Emas yang ditangkap untuk dikorbankan, apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, menatap Master Sekte Blood Flame Demon Sekte dengan ketakutan dan kemarahan di mata mereka. Beberapa orang yang lebih berani tahu bahwa mereka pasti akan mati hari ini, jadi mereka hanya bisa mengutuk dan mengutuk. Tuan Leluhur, hari ini adalah peringatan kematianmu. Aku telah membawakanmu beberapa persembahan, terimalah. Kata Master Sekte Blood Flame Demon Sekte sambil mempersembahkan dupa. Kemudian, seorang tetua dari Blood Flame Demon Sekte menangkap Dewa Emas yang akan dikorbankan dan menyuruh mereka berlutut di depan altar. Saat dia hendak menurunkan pedangnya, matanya berkedip. Semua orang melihat seekor Wim terbang ke arah mereka dari jauh, dan di punggungnya berdiri seorang Raja Abadi Emas. Ada dua sosok berdiri di atas Naga Jiao. Siapa yang datang saat ini karena mengetahui bahwa hari ini adalah upacara Leluhur Sekte Iblis Api Darah? Para Master Sekte Iblis yang datang untuk menonton upacara itu saling memandang dengan bingung. Ekspresi Master Sekte Blood Flame Demon Sekte tiba-tiba menjadi serius. Naga Jiao mendarat di tanah, Ningki dan Little Six menatap kerumunan. Ekspresi Master Sekte Blood Flame Demon Sekte menjadi lebih serius karena dia mengetahui bahwa budidaya Ningki sebenarnya berada pada tahap kesempurnaan Agung Abadi yang mendalam. Adapun Dao Master Jiao, dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya tetapi dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia tidak layak untuk disebutkan. Kamu adalah Ketua Sekte dari Blood Flame Demon Sekte, salah satu jenderal ilahi dari Istana Azure yang mendalam. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ya, siapa kamu? Ekspresi Master Sekte Blood Flame Demon Sekte sedikit berubah. Ningki segera menunjukkan identitasnya sebagai jenderal ilahi dari Istana Azure yang mendalam. Orang yang akan mengirimmu dalam perjalanan. Ningki tersenyum. Dia mengangkat pedangnya dan Master Sekte Blood Flame Demon Sekte mati seketika. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Little Six melambaikan tangannya dan cincin di tubuh Master Sekte Blood Flame Demon Sekte jatuh ke tangannya. Para dewa yang hadir tersentak ketika mereka melihat ini. Tahap pertengahan abadi yang mendalam mati begitu saja. Ningki jelas tahu bahwa dia adalah jenderal ilahi dari Istana Azure yang mendalam tetapi masih membunuhnya. Siapa dia? 2873. Senior, cepat selamatkan kami. Para iblis dari Sekte Iblis Blood Flame ini berencana menggunakan kita sebagai korban kepada leluhur mereka. Kelompok Dewa Mas akhirnya sadar kembali dan buru-buru meminta bantuan Ningki. Wajah para Master Sekte Demonik Dao dan Blood Flame Demonik Sek Immortals di dekatnya langsung menjadi gelap. Oh, Ningki menganggup dengan acu tak acu dan membuat gerakan meraih dengan tangannya. Kekuatan Dao besar yang tak terbatas berubah menjadi hujan pedang yang ditembakkan ke dahi para Master Sekte dan makhluk abadi di dekatnya. Ribuan kepala meledak dalam sekejap mata, dan bahkan jiwa mereka pun tidak luput. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Itu seperti kembang api yang luar biasa. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki melirik kelompok Dewa Mas. Melihat ini, naga sempurna melonjak ke langit dan bersiap membawa Ningki ketujuan berikutnya. Pada saat ini, Dewa Mas bereaksi dan berteriak pada Ningki, Dermawan, tolong beritahu kami nama Anda. Planet leluhur, Ningbeiksuan. Suara mendesing. Naga sempurna naga berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang bersama Ningki dan Little Six. Namun, kelompok Dewa Mas di tanah saling menatap kosong. Ning, Ningbeiksuan. Orang nomor satu di peringkat keabadian bumi, Ningbeiksuan. Itu seharusnya dia. Dewa Mas yang menanyakan nama Ningki memiliki ekspresi kekaguman di matanya. Saya tidak menyangka Dermawan dapat membunuh Dewa Suan dalam waktu sesingkat itu. Kemajuan kultivasi semacam ini terlalu menakutkan. Cepat! Kembalilah dan beritahu Master Sekte bahwa Ningbeiksuan telah menghancurkan Sekte Iblis Bloodflame. Bahkan Master Sekte Dao Iblis yang hadir pun sudah mati. Di masa depan, Planet Nanke akhirnya bisa kembali ke kejayaannya. Seseorang berkata dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, semua orang mengambil semuanya dari mayat tersebut dan kembali ke Sekte masing-masing dengan gembira. Hanya dalam beberapa hari, Planet Nanke menjadi gempar. Semua Sekte mulai merekrut murid. Pada saat yang sama, mereka mengumumkan kepada dunia bahwa Sekte Setan di Planet Nanke semuanya telah dihancurkan oleh Ningbeiksuan. Pada saat yang sama, sebuah patung didirikan di kota terbesar di Planet Nanke. Itu adalah naga banjir dengan dua sosok berdiri di atasnya. Wajah mereka 90% mirip dengan Ningki dan Little Six. Wilayah Abadi Langya Bintang Kyuva, Planet Level 6 Sekte Suanyin yang mendominasi dimusnahkan dalam satu malam. Hanya beberapa murid yang keluar dari Sekte dengan wajah sedih. Setelah bertanya-tanya, leluhur di planet ini mengetahui bahwa Ningbeiksuan dari Planet Leluhurlah yang memusnahkan Sekte Suanyin. Untuk sesaat, Kyuva Xing terkejut. Pemimpin Sekte dari Sekte Bulan Hitam adalah seorang dewa yang mendalam dan Jenderal Ilahi dari Rumah Azure yang mendalam, tapi dia dibunuh begitu saja. Ini cukup membuktikan bahwa kekuatan Ningki sangat kuat. Alam Abadi Surgawi Kuno Planet Angin Hitam, Planet Peringkat 6 Di Bintang Angin Gelap, ada Sekte yang disebut Sekte Angin Gelap. Nenek moyang Sekte tersebut, Iblis Tua Angin Gelap, adalah salah satu dari tiga Jenderal Ilahi teratas di Istana Azure yang mendalam. Oleh karena itu, tidak hanya Bintang Angin Gelap, tetapi juga planet dan Sekte di sekitarnya harus tunduk pada Sekte Angin Gelap. Jika ada orang yang tidak taat, Sekte tersebut akan dimusnahkan. Suatu hari, Sekte yang sangat kejam itu diketahui telah membunuh semua makhluk abadinya. Darah mengalir seperti sungai dari atas ke bawah Sekte tersebut. Sebagai dewa mendalam yang sempurna, setan Tua Angin Hitam juga digantung di pilar di pintu masuk Sekte Angin Hitam. Tubuhnya dipisahkan dari tubuhnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia dipaku pada pilar. Ya, di bawah pilar, ada puluhan mayat perempuan yang rusak. Mayat perempuan ini sepertinya telah melalui penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum meninggal. Seorang imortal yang melewati tempat ini memperhatikan hal ini. Dia pertama kali memastikan bahwa Iblis Tua Angin Gelap telah mati, lalu dia dengan berani memasuki Sekte Angin Gelap untuk memeriksanya. Setelah itu, dia keluar dengan wajah pucat, muntah-muntah sambil berjalan. Adegan di dalamnya terlalu tragis. Tidak lama kemudian, dia berjalan di bawah pilar dan memandangi sekelompok mayat perempuan. Matanya tiba-tiba tertuju pada salah satu dari mereka dan dia berteriak, bukankah perinisang ini yang ditangkap oleh Iblis Tua Angin Hitam? Setelah terkejut, yang abadi menghela nafas. Kamu cantik sekali, tapi kamu disiksa sampai mati oleh Iblis Tua Angin Gelap. Aku ingin tahu makhluk kuat mana yang menghancurkan Sekte Angin Gelap kali ini. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu hari ini, aku akan mengirimu pergi. Setelah dia menggunakan mantra untuk mengkremasi mayat wanita, dia tiba-tiba menemukan sebaris kata di pilar. Orang yang menghancurkan Angin Gelap, Ning Beixuan dari Bintang Leluhur. Ning Beixuan, monster yang menempati peringkat pertama di Earth Immortal Ranking. Bagaimana mungkin dia yang abadi terkejut, ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Lalu dia berkata dengan wajah lega, Ning Beixuan ini memang orang yang penuh emosi. Dia pasti telah melihat adegan tragis di Sekte Angin Gelap, jadi dia membiarkan Sekte Angin Gelap mengalir seperti sungai darah untuk melampiaskan kemarahan kita. Setelah jeda, dia melihat tubuh Iblis Tua Angin Gelap. Iblis Tua, aku tidak menyangka kamu akan berakhir seperti ini hari ini. Hanya saja terlalu banyak orang yang membencimu. Tubuhmu harus ditinggalkan di sini. Beberapa hari kemudian, Dewa yang tak terhitung jumlahnya mendengar berita itu dan datang ke Sekte Angin Gelap. Setelah Sekte besar memastikan bahwa Sekte Angin Gelap dihancurkan dan Iblis Tua Angin Gelap terbunuh, banyak orang langsung menangis. Mereka semua diintimidasi oleh Sekte Angin Gelap, dan banyak murid mereka mati di tangan Sekte Angin Gelap. Oleh karena itu, tubuh Iblis Tua Angin Gelap ditinggalkan di sini. Dewa yang tak terhitung jumlahnya bisa dicambuk sesuka hati. Setelah beberapa dekade, hampir semua Sekte di bawah Istana Azure yang mendalam dimusnahkan oleh Ningki. Berita itu menyebar tanpa terkendali. Semua orang di dunia abadi tahu bahwa Ningbeixuan, yang menduduki peringkat pertama di peringkat abadi bumi, telah muncul kembali dan bahkan mencabut Sekte di bawah rumah Azure yang mendalam. Tiba-tiba, banyak dewa yang terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa Sekte dengan dewa yang mendalam ini dimusnahkan oleh Ningki satu persatu. Ketika rumah Azure yang mendalam menerima berita itu, semuanya sudah terlambat. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil melarikan diri, sisanya dibantai. Tidak lama kemudian, berita tentang Istana Azure yang mendalam dan dewa Persatuan Agung lainnya yang sekarat di bintang Taman Selatan juga menyebar. Semua dewa yang mendengar berita itu terkejut. Di saat yang sama, mereka curiga. Mungkinkah Ningbeixuan mulai melenyapkan Istana Azure yang mendalam tepat setelah kematian Istana Azure yang mendalam? Mereka curiga bahwa kematian Dewa Persatuan Agung Istana Azure yang mendalam ada hubungannya dengan Ningbeixuan. Ketika Jiangyu dan Jianghao menerima berita ini, mereka segera pindah, ingin menghentikan Ningki. Namun, mengingat betapa luasnya alam abadi, bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan mampu menutupi langit dengan satu tangan pun. Ingin menemukan Ningki dan dua orang lainnya di alam abadi yang luas ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Saat itu, Ningki sudah muncul di bintang leluhur. Grand Unity Immortal Ki milik Daois Jiao langsung memperingatkan Tetua Berjubah Biru Langit. Dia langsung muncul di depan mereka bertiga dan menebas Daois Jiao. Tunggu, dia tungganganku. Ningki berkata dengan cepat. Tetua Berjubah Biru Langit memandang ke arah Ningki dan Daois Jiao dan berkata dengan acuh-ta'acuh, para Dewa Persatuan Agung tidak diperbolehkan memasuki bintang leluhur. Ini adalah aturannya. Daois Jiao, tunggu di luar bintang leluhur. Ningki tersenyum. 2874 Setelah Daois Jiao pergi, Ningki dan lelaki tua berjubah hijau itu saling memandang selama sepuluh nafas. Tak satu pun dari mereka berbicara. Berkat kamu Dragon City dan Prodo menemukanku, bukan? Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kamu tidak mati, dan kamu bahkan mencapai tahap kesempurnaan alam abadi misterius. Itu benar-benar sedikit mengejutkanku. Orang tua berjubah hijau tidak menjawab pertanyaan Ningki. Sebaliknya, dia menilai Ningki dan berkata. Senior, apakah kamu kecewa? Ningki tertawa. Raja Kinguang datang mencariku. Sudut mulut lelaki tua itu sedikit terangkat. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggung, sedikit menekup pinggangnya, dan berjalan menuju ke arah Sekte Suanjian. Ningki tertegun sejenak, lalu segera mengikuti Little Six. Si kecil enam sangat penasaran dengan lelaki tua berjubah hijau itu, tapi dia bisa merasakan bahwa lelaki tua berjubah hijau itu luar biasa, jadi tentu saja dia tidak akan berbicara sembarangan. Senior-senior, kamu mengatakan bahwa Raja Kinguang datang untuk mencarimu. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya. Tetua berjubah hijau itu mengangguk ringan. Apa yang dia katakan? Ningki merasa kekuatan sejati lelaki tua berjubah hijau itu luar biasa. Kalau tidak, mengapa kultifator langkah ketiga seperti Raja Kinguanguang datang mencarinya? Dia meminjam sesuatu dariku untuk membuka kembali dunia bawah dan mengendalikan enam jalan reinkarnasi. Tetua berjubah hijau itu tersenyum. Ningki sedikit terkejut. Orang tua berjubah hijau itu belum pernah tersenyum sebelumnya, namun suasana hatinya sedang baik hari ini. Dia baru saja memberikan muka dengan melepaskan Daois Jiao. Pada saat yang sama, Raja Kinguang telah meminjam sesuatu darinya untuk membuka kembali dunia bawah dan mengambil kendali enam jalan reinkarnasi. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan satu hal. Identitas orang ini kemungkinan besar tidak sederhana. Dengan cara ini, keributan besar seperti itu mungkin akan menarik penindasan terhadap keluarga Tiandao. Ningki berkata dengan ekspresi sedikit serius. Waktu sudah berbeda sekarang, klan abadi kuno telah menunggu cukup lama, menunggu jiwa-jiwa heroik yang tersebar berkumpul di dunia bawah. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Orang tua berjubah hijau itu berhenti sebentar dan menatap Ningki. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu bereinkarnasi dari dewa atau abadi, setidaknya aku bisa memastikan satu hal. Kamu bukan antek keluarga Tiandao. Kamu memiliki tanda keluarga Tiandao pada dirimu. Manfaatkan sebaik-baiknya ini dan berkontribusi lebih banyak pada pertempuran di masa depan. Petik 2 Yah, seseorang berkata bahwa aku mungkin adalah reinkarnasi kaisar ilahi mistik utara. Pikiran Ningki bergerak sedikit. Identitas lelaki tua berjubah hijau itu luar biasa, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidikinya. Anda. Orang tua berjubah hijau itu melirik ke arah Ningki dan mencibir, kamu tidak mungkin menjadi reinkarnasi kaisar mistik utara. Mengapa? Ningki sedikit terkejut. Orang tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang di depan Ningki. Sepertinya dia terlalu malas untuk berbicara dengan Ningki lagi. Pada saat yang sama, di halaman kecil sekte Suanjian, puncak bulan hilang, lelaki tua berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pandangan kenangan melintas di matanya. Kultifasi guru menghancurkan bumi, meskipun dia kalah dalam pertempuran itu, dia masih berhasil mempertahankan hidupnya dan kembali ke alam luo ilahi, bagaimana dia bisa bereinkarnasi. Cii. Ningki tidak mengerti mengapa lelaki tua itu begitu yakin bahwa dia bukanlah reinkarnasi kaisar langit mistik utara. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi Ningki. Dalam kehidupan ini, dia adalah Ningki dan dia hanya bisa menjadi Ningki. Bos, dari mana orang tua itu berasal? Dia kelihatannya sangat sombong. Si kecil enam bertanya dengan rasa ingin tahu. Hati-hati, dia berpikiran sempit. Ningki mengirimkan transmisi suara ke Little Six, jika kamu memanggilnya seperti itu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan tahu kapan dia sedang diburu. Mendengar ini, Little Six menciutkan lehernya dan segera menutup mulutnya. Tidak lama kemudian, Ningki dan Little Six kembali ke puncak bulan hilang. Kali ini, dia tidak bermaksud membuat khawatir siapapun. Begitu dia tiba di puncak bulan hilang, dia menggunakan kehendak ilahi untuk menemukan selir suci dan yang lainnya. Aula pemimpin puncak tidak bergantung pada puncak bulan hilang. Karena Ningki, hanya selir suci dan yang lainnya yang bisa tinggal di dalamnya. Sepertiga dari puncak bulan hilang ditetapkan sebagai taman belakang Aula pemimpin puncak. Ketika Ningki dan Little Six tiba, selir suci dan yang lainnya kebetulan sedang berjemur di taman belakang. Mereka sangat malas. Saat Fangkin dan Fangsu memijat kaki dan bahu selir suci langit dingin, mereka berkata, Nyonya, apakah menurut Anda guru bertemu gadis cantik lain di luar dan lupa pulang? Sudah lama sekali dia tidak kembali untuk melihat. Mungkin. Mulut selir suci sedikit melengkung, sedikit senyuman muncul di matanya. Jangan menjelek-jelekkan Tuan Muda. Akankah Tuan Muda menjadi orang yang seperti itu? Jika kamu bahkan tidak bisa berjalan saat bertemu gadis cantik, lalu bagaimana kamu masih bisa berjalan saat melihatku dan Lingyer? Yuer kecil memutar matanya ke arah Fangkin dan Fangsu. Zuo Lingyer duduk di sampingnya. Kedua gadis itu saat ini sangat terkenal di Sekte Suanjian. Tidak hanya bakat mereka yang membanggakan, kecepatan kultivasi mereka juga sangat cepat, dan daya tarik kedua gadis itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dikendalikan oleh dewa surga biasa atau bahkan dewa emas. Saat ini, para murid Sekte Suanjian telah menganggap kedua gadis itu sebagai gadis suci dari Sekte Suanjian. Sebab, sebelumnya, Sekte Suanjian bahkan tidak memiliki gelar gadis suci. Kalian sungguh malu. Meskipun budidaya Fangkin dan Fangsu tidak sebaik Yuer kecil, mereka tidak takut pada mereka. Ketika mereka berada di alam Douzong, berapa umur mereka? Mereka telah menyaksikan mereka tumbuh dewasa. Tak jauh dari situ, Dongfang Hauji dan istrinya saling berpandangan dan tersenyum. Dongfang Yuluo berkata pada Yuer kecil, Tidak peduli betapa cantiknya dirimu, kamu tetap dibesarkan oleh Master Aula mendalam utara. Duan Yingjun dan istrinya juga mengangguk setuju. Diskriminasi. Ini jelas merupakan diskriminasi. Yue kecil mendengus. Dia sedikit marah, tapi perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Melihat itu, Zhuolinger baru saja hendak membela Yuer kecil ketika dia melihat Nona Zhuo berjalan mendekat dan memukul kepalanya dengan ringan. Zhuolinger merasa sedikit kesakitan dan memandang Nona Zhuo dengan polos. Nona, Nona Lee Sin, Tuan muda mungkin menemui beberapa masalah di luar. Dia pada akhirnya akan kembali. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sering menghilang untuk sementara waktu seperti ini. Nona Zhuo tersenyum pada selir suci langit dingin dan Lee Sin. Meskipun dia tidak terlalu berbakat dalam kultivasi, dia baru saja menyentuh tepi alam manusia abadi. Bagaimanapun, dia adalah ibu Zhuolinger dan salah satu lelaki tua pertama yang mengikuti Ningki. Dia memiliki banyak sumber daya budidaya. Saat aku tidak di sini, kalian akan mengarang hal-hal buruk tentangku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang sedikit terkejut, lalu melihat ke arah yang sama dengan wajah penuh keterkejutan. Suami. Menguasai. Tuan muda. Tuan muda. Tuan balai. Segala macam identitas keluar dari mulut semua orang. Yuer kecil bahkan berlari ke depan dengan penuh semangat dan memeluk Ningki dengan erat. Zhuolinger lebih pendiam, hanya memegang lengan Ningki. Kak, ini sedikit berbahaya. Li Xin menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di matanya dan menatap Sein Konchubin Cold Sky. Sein Konchubin Cold Sky tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu tidak khawatir? Li Xin memiliki tatapan aneh di matanya. Kita semua adalah keluarga. Apapun yang terjadi, kita tetaplah keluarga. Apa yang perlu dikhawatirkan? Selir suci langit dingin tersenyum. 2875. Ningki memukul pelan kepala Yue kecil ketika dia akhirnya mencabut Yue kecil. Kamu sudah besar sekali, sebentar lagi kamu akan setinggi aku. Kenapa ukuranmu masih sama seperti dulu? Apakah Tuan Muda menyukai diriku yang dulu? Yue kecil sedikit terkejut. Dia kemudian berubah menjadi penampilan aslinya ketika Ningki membawa dia dan Dagozi kembali ke kediaman Markis pembunuh naga. Mata Ningki bersinar dengan sedikit nostalgia. Ubah kembali. Jangan malu-malu. He he, Yue kecil terkikik gembira tetapi tidak mengindahkan kata-kata Ningki. Sebaliknya, dia mempertahankan penampilan masa kecilnya. Melihat ini, Zuo Lingar mengikutinya dan kembali ke penampilan masa kecilnya. Semua orang senang melihat ini. Bahkan Nyonya Zuo menyeringai dan mau tidak mau menyentuh kepala Zuo Lingar. Yue kecil terkikik gembira. Apakah kalian semua baik-baik saja selama aku pergi? Ningki melirik kerumunan dan tersenyum. Kami baik-baik saja. Dengan Tuan Hautian di sini, tidak ada yang berani mengganggu kami. Namun, murid-muridmu telah meninggalkan bintang leluhur untuk menjelajah. Selir Suci tersenyum. Beraninya mereka meninggalkan bintang leluhur dengan budidaya rendah. Ningki terdiam. Dengan Limochow memimpin mereka, seharusnya tidak ada bahaya apapun. Kata Selir Suci. Hem, bahkan lebih berbahaya lagi dengan adanya maniak budidaya ini. Dia membunuh kemanapun dia pergi. Ningki berpikir dalam hati. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa keberuntungan Limochow bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat itu, kultifasi Ningki sangat cepat sehingga satu-satunya yang hampir tidak bisa mengimbanginya adalah Limochow. Mungkin setelah datang ke dunia abadi, dengan berkah keberuntungan ini, mungkin ada peluang lain. Hem, bukankah ini? Tatapan semua orang tiba-tiba tertuju pada Little Six. Kamu akhirnya memperhatikanku. Kata enam kecil tak berdaya. Enam senior. Dongfang Hauji dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Mata Little Six bersinar dengan sedikit rasa bangga. Dia sengaja melirik Ningki seolah berkata, Lihat, mereka masih mengingatku. Mengingat kembali masa ketika sembilan klan besar mengepung klan Cloud Rising, enam kecil membalikkan keadaan dan membantu mereka beberapa kali lagi, dia tentu saja meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Wuss. Sosok ungu. Sosok berkulit putih. Itu adalah sosok emas. Itu adalah sosok yang gemuk. Mereka muncul di depan Little Six hampir pada waktu yang bersamaan. Ningzi masih mempertahankan bentuk aslinya. Selain sepasang sayap di punggungnya, penampilannya pasti tidak kalah dengan wanita manapun yang hadir. Dia memandang Ningki dan Little Six dengan kegembiraan di matanya. Bahkan Ningbai, yang dulunya terbuat dari kayu, kini memiliki tatapan penuh semangat di matanya. Bos, Tuan Liu, Anda kembali. Ningjin, yang memiliki rambut kuning, memandang keduanya dengan mata licik. Ada sedikit kegembiraan di wajah kecilnya. Hehehe, Pilroh Giok. Ninggemuk memiliki senyum konyol di wajahnya, dan ada bekas air liur yang menggantum di sudut mulutnya saat dia mengulurkan tangan ke Ningki. Anak konyol ini masih sangat konyol. Dia tidak berubah sama sekali. Hebat! Little Six mau tidak mau menepuk kepala Fatining. Saat berikutnya, kepala lain muncul di depannya. Ningjin berinisiatif menjulurkan kepalanya di depan Little Six dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Setelah Little Six menyentuhnya, dia menarik lehernya dengan puas. Lumayan, lumayan. Saya tidak menyangka kalian semua akan datang ke alam abadi. Selama bertahun-tahun saya pergi, basis kultivasi kalian tidak ketinggalan. Kalian semua telah menjadi dewa bumi. Sangat bagus, sangat bagus. Little Six berkata dengan sedikit lega. Meskipun mereka semua adalah hewan peliharaan iblis Ningki, basis budidaya Ningzi dan yang lainnya pada dasarnya berasal dari ajaran Little Six. Dalam hal ini, Ningki tidak banyak membantu. Di mana Hautian? Apakah dia masih berkultivasi di sana? Ningki melihat sekeliling dan tidak melihat Hautian kecil. Baru-baru ini, guru Hautian mengizinkannya pergi ke negara bagian lain untuk mendapatkan pengalaman. Dia hanya akan kembali setiap sepuluh tahun sekali. Kata selir suci langit dingin sambil tersenyum. Dia sudah dewasa. Ningki menghela nafas. Setelah jeda, dia mengeluarkan tiga cincin antar ruang dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, ketiga cincin ini diambil dari kaisar abadi. Sumber daya budidaya di dalamnya seharusnya cukup untuk budidaya setiap orang berikutnya. Namun, tingkat budidaya setiap orang berbeda, jadi saya pribadi akan mengatur agar Anda berusaha meningkatkan kultivasi Anda dalam waktu singkat. Di masa depan, alam abadi mungkin tidak senyaman sekarang. Lebih baik bersiap. Mendengar ini, semua orang senang pada awalnya, tetapi ketika mereka mendengar bagian terakhir, ekspresi mereka menjadi serius. Saudara Ning, apakah ada perubahan di alam abadi? Dongfang Hauji bertanya dengan ekspresi serius. Saya tidak tahu secara spesifik. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya bisa melindungi diri saya sendiri di alam abadi. Saya tidak bisa mengatakan apapun jika leluhur ingin melakukan apapun. Ning Ki tersenyum. Setelah mengenang masa lalu bersama semua orang, Ning Ki pergi menemui leluhur Ning dan Wang Lin. Kemudian dia mulai mendirikan area budidaya pintu tertutup yang besar. Dia ingin semua orang berkultivasi di tempat yang sama. Selama waktu ini, Ning Ki secara pribadi akan mengawasi mereka sehingga tidak ada yang menjadi gila. Oke, untuk berjaga-jaga. Ning Ki sekarang berada di puncak tahap Suan Imortal. Formasi yang diadirikan dapat dengan sempurna mengisolasi mereka dari dunia luar. Bahkan jika Suan Imortal menyerang, akan sulit untuk menghancurkannya. Setelah formasi dibentuk, Saint Conchubin Cold Sky dan yang lainnya masuk satu per satu. Lokasi semua orang ditutup. Orang lain tidak dapat melihatnya, dan mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Dengan cara ini, mereka tidak akan terpengaruh oleh lingkungan. Setiap orang menerima rencana budidaya pribadi Ning Ki. Berdasarkan tingkat budidayanya, jenis pil yang diminumnya juga berbeda-beda. Little Six telah mengikuti Ning Ki dalam periode waktu ini. Terlepas dari kekuatan pendukung rumah Azure yang mendalam, nilainya tidak rendah. Tentu saja, dia tidak membutuhkan sumber daya budidaya Ning Ki. Dia pun memilih tempat dan mulai menerobos ke alam berikutnya. Orang terakhir yang memasuki budidaya pintu tertutup adalah Dong Fang Hao Ji. Dia berdiri berdampingan dengan Ning Ki. Sebelum masuk, dia berkata kepada Ning Ki, Saudara Ning, ketika semua orang keluar, kekuatan kuil dewa perang pasti akan melonjak. Bisakah kita mengibarkan panji kita di alam abadi? Bukankah menyenangkan tinggal di sekte pedang misterius? Ning Ki tersenyum. Timur Hau Ji tersenyum. Saya selalu merasa seperti tinggal di bawah atap orang lain. Kalau begitu ayo kita angkat panji kita. Tapi kalau kita mau, kita harus jadi yang nomor satu. Kalian ingatkan aku. Aku berharap dalam waktu dekat, nama kuil dewa perang bisa berdiri di puncak alam abadi. Ning Ki tersenyum. Dengan cara ini, berapa banyak kekuatan Josh Flame yang bisa dia dapatkan? Kekuatan fisiknya mungkin akan meningkat berkali-kali lipat. Bagian atas dari alam abadi. 2876 Sekte Suanjian Puncak Utama Istana Master Sekte Halaman Belakang Ini adalah tempat pengasingan leluhur tua Kiao. Ketika Ning Ki muncul, dia sedang berkultivasi di ruang batu. Dong, dong, dong. Ning Ki dengan ringan mengetuk pintu batu itu tiga kali. Setelah beberapa saat, leluhur tua Kiao berjalan keluar dalam keadaan menyesal dan berkata kepada Ning Ki, kamu hampir membuatku mengamuk. Senyum muncul di mata Ning Ki. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Leluhur tua Kiao mengerutkan ke Ning. Mengapa dia merasa pihak lain melakukannya dengan sengaja? Memikirkan hal ini, leluhur tua Kiao sedikit terkejut saat dia memandang Ning Ki dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Formasiku. Dia melirik formasi susunan yang telah dia siapkan. Itu tidak rusak, tapi Ning Ki berjalan diam-diam begitu saja. Tunggu, aura di tubuhmu. Pupil leluhur tua Kiao mengerut dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Apa kultifasimu saat ini? Suan Abadi, lingkaran besar. Ning Ki tersenyum. Lingkaran besar Suan Abadi, Anda tidak bisa menjadi senior yang berpura-pura menjadi Ning Beik Suan untuk bermain dengan saya, bukan? Sudah berapa lama, bagaimana Anda mencapai lingkaran besar Suan Imortal dalam waktu sesingkat itu? Mata leluhur tua Kiao menunjukkan sedikit kewaspadaan saat dia mundur selangkah demi selangkah. Ceritanya panjang. Biarkan aku bicara tentang pedang misterius orang tua dulu. Ning Ki tersenyum. Oh iya, kemana orang tua itu pergi? Apakah kamu menemukannya? Leluhur tua Kiao tertegun sejenak sebelum dia bertanya. Sebenarnya, dia sudah percaya bahwa Ning Ki adalah nyata dan bukan orang lain yang berpura-pura menjadi dirinya. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu tanpa alasan? Selanjutnya, orang itu juga berada di puncak bulan hilang. Jika memang ada musuh yang menyusup ke sekte Suanjian, mereka pasti sudah dibunuh oleh orang itu sejak lama. Aku menemukannya, tapi... Tapi apa? Seperti ini. Setelah beberapa saat, leluhur tua Kiao menghela napas panjang dan berkata dengan terkejut, latar belakang pedang misterius begitu luar biasa. Pantas saja aku merasa dia agak aneh saat itu, sepertinya dia tahu banyak hal. Ning Ki tidak mengungkapkan semuanya. Sebaliknya, dia mengambil beberapa informasi yang tidak penting dan memberi tahu Patriar Kiao. Patriar Kiao hanya tahu bahwa pedang misterius orang tua adalah reinkarnasi dari seorang ahli tertinggi tertentu. Dia tidak tahu bahwa ahli tertinggi ini adalah Raja Dunia Bawa Kinguang, yang mengendalikan enam jalan. Kamu bilang pedang yang mendalam telah menyatu dengan tubuh utamanya. Apakah itu berarti, dia sudah mati? Wajah leluhur tua Kiao tiba-tiba berubah sedikit suram. Ning Ki mengerti perasaannya. Meskipun patua pedang misterius dan patua Kiao selalu bertengkar saat mereka bersama, fondasi hubungan mereka telah diletakkan bertahun-tahun yang lalu. Mereka bisa dianggap sebagai kawan lama di medan perang yang sama. Tiba-tiba mendengar bahwa pedang misterius orang tua adalah reinkarnasi dari keberadaan tertinggi tertentu, dan bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan keberadaan tertinggi itu. Bohong jika dia tidak merasa tidak nyaman untuk bisa menyatu menjadi satu. Tentu saja aku masih hidup, tapi dengan cara yang berbeda. Ning Ki tersenyum dan menghiburnya. Kamu benar, itu salahku. Tapi lain kali, jika ada kesempatan, kamu harus memperkenalkan senior itu kepadaku. Kata Nenek Moyang Ki Yao. Tentu saja. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, Nenek Moyang Ki Yao mengalihkan perhatiannya kembali ke kultifasi Ning Ki. Saat dia menghela nafas, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ning Ki tentang misteri kemajuan ke alam abadi yang mendalam. Kenyataannya, Ning Ki juga tercengang. Alasan mengapa dia bisa maju ke alam abadi yang mendalam adalah karena esensi dari Gunung Mistik. Gunung Mistik dipupuk oleh roh alam mistik, dan tubuhnya mengandung kekuatan seluruh alam mistik. Ning Ki telah menyerap esensi Gunung Mistik, jadi sangat normal baginya untuk maju dari alam abadi emas ke alam abadi yang mendalam. Hanya saja prosesnya telah disederhanakan. Ning Ki tentu saja tidak bisa memberitahu Nenek Moyang Ki Yao tentang pengalaman dan wawasannya ketika ia maju ke alam abadi yang mendalam. Tidak lama kemudian, Ning Ki mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Moyang Ki Yao dan tiba di aula Master Sekte. Dia melihat Ying Zheng Xuan duduk di kursi utama, sangat sibuk. Penatuan Namong dan Penatuan Murong terus-menerus menyerahkan Slip Diok kepada Ying Zheng Xuan. Sebagai Master Sekte dari Sekte Pedang Mistik, ada banyak hal yang memerlukan persetujuannya. Setelah beberapa saat, Ying Zheng Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya setelah mengeluarkan semua perintah untuk hari itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesosok tubuh muncul dalam cahaya pintu masuk utama. Siapa ini? Kedua tetua, Penatuan Namong dan Penatuan Murong, berteriak serempak. Wajah mereka dipenuhi kewaspadaan. Saat mereka hendak menyerang, mereka melihat wajah Ning Ki dengan jelas dan ekspresi mereka langsung berubah. Baik Xuan, kamu kembali. Namong terkejut sekaligus bahagia. Kakak laki-laki. Wajah Ying Zheng Xuan berseri-seri karena gembira. Dia tidak sabar untuk berlari ke sisi Ning Ki, tetapi karena kehadiran kedua tetua, dia harus menjaga martabat seorang Master Sekte. Salam untuk kedua tetua. Ning Ki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kami tidak akan berani. Keduanya buru-buru membalas salam. Mereka saling memandang dan pergi dengan bijaksana. Ning Ki tentu saja tidak akan berada di sini untuk mereka. Dia hanya bisa berada di sini untuk Ying Zheng Xuan. Tidak peduli seberapa lambatnya mereka, mereka juga bisa menebaknya. Kakak, apakah kamu menemui bahaya kali ini? Dua orang datang ke bintang leluhur untuk mencari Anda, dan salah satu dari mereka tampaknya adalah kakak laki-laki Sister Li Xin. Ying Zheng Xuan dengan cepat berjalan ke arah Ning Ki dan berkata. Anda sedang berbicara tentang Long Cheng dan Prodo. Yang pertama adalah kakak laki-laki Li Xin, dan gurunya, Suanyuan Song Tian, adalah murid dari Kaisar Putih Dewa Abadi. Ning Ki tersenyum. Kaisar Putih, Tuan Abadi. Mata Ying Zheng Xuan berbinar. Apakah kamu merindukan Ayah Baptis? Ning Ki tersenyum. Iya. Ying Zheng Xuan mengangguk. Sejak Ying Zizai muncul, dia tidak bertemu ayahnya lagi. Sekarang setelah dia mendengar tentang Kaisar Putih Dewa Abadi, dia secara alami mengingatnya. Kalau begitu, apakah kamu ingin bertemu Ayah Baptis? Ning Ki tersenyum. Dia tidak membiarkan Ying Zheng Xuan mengasingkan diri bersama selir suci karena dia berencana membawanya ke bintang selatan wilayah Abadi Surga Brahma untuk menemukan Ying Zizai. Dengan kekuatannya saat ini, selama Raja Abadi tidak muncul, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Ying Zheng Xuan sangat merindukan Ying Zizai. Dia akan membantunya. Apa? Ying Zheng Xuan membeku dan menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Kaka, maksudmu, kita akan mencari ayah? Itu benar. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Tetapi bintang selatan dari alam Abadi Surga Brahma sangat jauh. Saya telah bertanya kepada banyak orang, dan mereka semua mengatakan bahwa keberadaan bintang selatan sangatlah misterius. Bahkan di alam Abadi Surga Brahma, sulit untuk menemukannya itu. Dengan kultivasi kita, kita bahkan mungkin tidak dapat mencapai Brahma Heaven Immortal Domain. Ying Zheng Xuan ragu-ragu. Ning Ki melirik batu diok ungu di dahinya dan tersenyum. Orang lain mungkin tidak bisa menemukannya, tapi kamu pasti bisa menemukannya. Diok ungu yang diberikan ayah baptismu seharusnya diberikan secara pribadi kepadanya oleh Kaisar Putih Dewa Abadi. Dengan batu diok itu, selama kita mencapai Brahma Surga Abadi Domain, secara alami akan membawa kita ke bintang selatan. Kaisar Putih Dewa Abadi telah memberitahu Ning Ki tentang hal ini sebelumnya. Batu diok ungu memiliki rute menuju bintang selatan, dan dia ingin Ning Ki menemukannya. Dia tidak menyangka Ying Zizai akan memberikannya kepada Ying Zheng Xuan. 2.877 Dalam beberapa hari berikutnya, Ying Zheng Xuan menyerahkan semua urusan kepada Penatuan Among dan Penatuan Murong dan meninggalkan Sekte Suanjian bersama Ning Ki. Ning Ki tidak segera meninggalkan bintang leluhur, tetapi membawa Ying Zheng Xuan ke Sekte Yuking. Jarang sekali dia kembali, jadi dia tentu saja harus memberi penghormatan kepada leluhur Yuking. Setengah bulan kemudian, Sekte Yuking. Para murid yang menjaga gerbang gunung tiba-tiba melihat Ning Ki dan Ying Zheng Xuan. Mata mereka dipenuhi keterkejutan, dan mereka membungkuh hormat. Ning Ki tiba di lembah kecil tempat leluhur Yuking berkultivasi dalam pengasingan. Sama seperti sebelumnya, leluhur Yuking masih bermain catur di depan meja batu. Papan catur itu diselimuti kabut, dan pemandangan di dalamnya tidak terlihat dengan jelas. Hanya jeritan melengking yang terdengar dari waktu ke waktu, membuat bulu kuduk berdiri. Leluhur Yuking adalah Ying Zheng Xuan sedikit terkejut. Bermain catur. Ning Ki tersenyum pada Ying Zheng Xuan, lalu membawa Ying Zheng Xuan ke leluhur Yuking, dan menunggu dengan tenang di sampingnya. Setelah sekitar satu jam, jeritan di papan catur berangsur-angsur menghilang, dan kabut di atas mulai menghilang. Leluhur Yuking tersenyum dan memandang Ning Ki dan Ying Zheng Xuan. Murid menyapa guru. Ning Ki menangkupkan tangannya. Ying Zheng Xuan dari Sekte Suanjian menyapa leluhur Yuking. Ying Zheng Xuan menangkupkan tangannya. Tidak perlu formalitas. Leluhur Yuking tersenyum, dan matanya tertuju pada batu giyok ungu di antara alis Ying Zheng Xuan selama beberapa saat, lalu menatap Ning Ki dan tersenyum. Baik Xuan, kultivasimu saat ini telah melampauiku. Hah? Apa? Ying Zheng Xuan terkejut dan memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Apakah kakaknya sudah menjadi Xuan imortal? Tingkat kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak bisa merasakan tingkatan apa yang telah dicapai Ning Ki. Dia hanya merasakan aura Ning Ki sangat berbeda dari sebelumnya. Murid mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Ning Ki tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda membunuh Raja Abadi Meng Ki di keluarga Tiandao, dan juga menjadi bawahan salah satu kaisar abadi keluarga Ji, Ji Xuan Ling. Leluhur Yuking tersenyum. Membunuh Tuan Abadi Meng Ki. Ying Zheng Xuan tersentak. Jika bukan karena prestise leluhur tua Jade Clear di bintang leluhur, di mana tidak ada yang bisa menandinginya selain lelaki tua berjubah hijau, dia akan berpikir bahwa leluhur tua Jade Clear hanya bercanda. Bahkan jika dia adalah seorang Xuan imortal, bagaimana dia bisa membunuh Raja Abadi dengan pedangnya? Tuan, kamu bahkan tahu ini. Ning Ki terkejut. Kamu harus tahu bahwa aku masih memiliki beberapa murid. Sudut mulut leluhur tua Jade Clear terangkat. Mungkinkah saudara-saudara bela diri seniorku yang belum pernah kulihat sebelumnya juga berpartisipasi dalam persidangan Kelantian Dao? Ning Ki tercengang. Benar, ini adalah nama-nama jimat surgawi mereka. Ingatlah itu. Leluhur tua Yuking menjentikkan jarinya, dan aliran cahaya segera memasuki gelabela Ning Ki. Tujuh atau delapan judul terlintas di benak Ning Ki. Selama bertahun-tahun, kakak-kakak seniormu itu telah berkeliaran di dunia abadi dan telah mengumpulkan cukup banyak informasi berguna. Pernahkah kamu mendengar tentang Raja Sejati Guanko Erlang Siansheng? Leluhur tua Jade Clear tiba-tiba tersenyum. Tentu saja dia pernah mendengarnya. Ning Ki tidak hanya pernah mendengar tentang mereka, tetapi dia juga pernah melihat anjing langit melolong mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki tiga bilah runcing dan bermata dua. Namun, Ning Ki sedikit terkejut. Mengapa leluhur tua Jade Clear tiba-tiba menyebutkan hal seperti itu? Secara logika, leluhur tua Jade Clear bahkan belum lahir sebelum perang besar keabadian dan iblis. Kenapa dia tiba-tiba menyebutkan hal itu sejak lama? Kakak tertuamu menemukan sebuah altar di sebuah reruntuhan kuno. Ada sebuah patung di atasnya. Seharusnya itu adalah Raja Sejati Erlang Siansheng. Namun, reruntuhan kuno itu sudah memasuki masa kehancuran. Kakak tertuamu belum mempelajarinya. Menyeluruh dan hanya bisa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak berhasil melindungi patung itu. Rahasia yang tersembunyi di dalam patung ini mungkin akan membawa Anda ke makam Raja Sejati itu dan mendapatkan warisannya. Saya mendengar bahwa orang ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa sejak lama dan dapat menduduki peringkat lima besar di dunia abadi pada saat itu. Leluhur tua Jade Clear tersenyum. Ying Zheng Xuan mendengarkan dari samping, dan keraguan di wajahnya semakin berat. Karena dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Raja Sejati Erlang Siansheng. Siapa orang ini? Mungkinkah dia seorang kaisar abadi? Tanpa menunggu Ningki berbicara, leluhur tua Jade Clear melambaikan tangannya dengan lembut. Jejak kekuatan dao besar melonjak keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi patung seperti aslinya di depan Ningki. Apa yang? Hati Ningki yang sekeras batu tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat patung Tuhan. Penampakan patung ini 99% mirip dengan Wu Yin. Seolah-olah Wu Yin mengenakan baju sirah dan muncul di depan Ningki dengan pedang berujung tiga dan bermata dua di tangannya. Ini adalah patung Raja Sejati Erlang Siansheng yang telah dihancurkan bersama reruntuhannya. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat mencoba menemukannya. Leluhur tua Jade Clear tersenyum. Ningki menekan keterkejutan dan kebingungan di dalam hatinya dan bertanya tanpa sadar, Guru, saya mendengar dari kakak senior Kong Wen bahwa Anda memperoleh 89 misteri secara tidak sengaja. Apakah itu berasal dari peninggalan patung ini? Ya. Leluhur tua Jade Clear melirik Ningki sambil tersenyum tipis, Kamu benar-benar tahu hubungan antara 89 misteri dan Raja Sejati Erlang Siansheng. Kakak-kakakmu itu, termasuk aku, tidak bisa berhasil mengembangkan 89 misteri, tapi kamu bisa. Dari sini, terlihat bahwa kamu memiliki peluang bagus untuk menemukan makam Raja Sejati. Dia mendapat jawabannya. Ningki sedikit terkejut, saat pertama kali mengetahui tentang 89 misteri, dia tidak memikirkannya dengan cermat. Dia hanya mengira leluhur tua Jade Clear mendapatkannya secara tidak sengaja. Dia tidak tahu bahwa leluhur tua Jade Clear telah lama mengetahui hubungan antara metode budidaya ini dan Raja Sejati Erlang Siansheng. Apakah ada hal lain yang bisa kamu datangi ke sini hari ini? Leluhur tua Jade Clear tersenyum. Tidak ada yang lain, saya datang hanya untuk memberi penghormatan kepada guru. Ningki tersenyum. Terima kasih, Anye. Mari kita mulai bisnisnya. Leluhur tua Jade Clear melambaikan tangannya. Kalau begitu, murid ini akan pergi. Ningki membungkuk. Ningki mengajak Ying Zheng Xuan menemui Kong Wen lagi. Setelah berbicara selama beberapa jam, dia meninggalkan Jade Clear Sek. Sepanjang jalan, wajahnya sedikit serius. Dia terus memikirkan informasi yang baru dia pelajari dari leluhur tua Jade Clear. 89 misteri. Patung Raja Sejati Erlang Siansheng. Wu Yin. Anjing surgawi yang melolong. Pedang berujung tiga dan bermata dua. Tampaknya Ningki dan Guko Erlang ditakdirkan untuk bersama. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengannya lagi dan lagi. Yang paling penting adalah penampilan pihak lain 99% mirip dengan Wu Yin. Apakah ini suatu kebetulan? Ningki merasa perlu menemukan Wu Yin dan melemparkan pedang berujung tiga dan bermata dua kepadanya. Mari kita lihat apakah dia akan bertransformasi lagi. Kaka, apakah kita akan berangkat sekarang? Ying Zheng Xuan bertanya. Ya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat ke satu arah dengan senyuman di wajahnya. Hao Tian sepertinya dalam masalah. Ayo pergi dan melihat. 2878. Adik Hao Tian, kamu salah paham. Jangan lari. Berhenti dan dengarkan aku. Hao Tian kecil, jika kamu lari lagi, kami tidak akan sopan lagi. Kalian semua pembohong. Dia bilang kita pembohong. Hehehe. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Ning Hao Tian tampaknya belum dewasa. Dia masih tampak seperti berusia sekitar tujuh tahun. Dia memiliki ciri-ciri yang halus, dan kulitnya cerah dan halus. Dia seperti boneka porselen, takut jatuh atau meleleh di mulut. Namun, saat ini, Ning Hao Tian berada dalam sedikit kekacauan. Wajah mungilnya yang seputih salju juga menunjukkan tanda-tanda hangus. Terjadi ledakan, dan pilar petir ungu lainnya langsung membombardir tubuh Ning Hao Tian, mengeluarkan asap putih mendesis. Lima sosok mengejar Ning Hao Tian. Orang yang melepaskan teknik keabadian petir adalah seorang lelaki tua dengan penampilan seperti orang bijak dan janggut putih tergerai. Tingkat budidayanya berada di sekitar alam surga abadi tahap awal. Tingkat budidaya empat orang lainnya mirip dengan orang tua itu. Mereka semua adalah dewa surga tahap awal. Wanita ini pasti memiliki harta langka. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultifator alam abadi bumi sempurna bisa menolak teknik abadi peringkat ketiga milikku, panduan guntur ungu. Mata lelaki tua itu bersinar karena keserakahan saat dia menatap punggung Ning Hao Tian. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Lihatlah teknik gerakannya. Dia hanyalah dewa bumi yang sempurna, tapi kita tidak bisa mengejarnya sekeras apapun kita berusaha. Untungnya, saya sudah mengirim pesan ke teman baik. Dia menunggunya di depan. Begitu dia selesai berbicara, jaring emas besar tiba-tiba muncul di depan Ning Hao Tian. Itu menjebak Ning Hao Tian seperti ikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok muncul di sekitar Ning Hao Tian dan memandangnya dengan rakus. Biarkan aku pergi. Ning Hao Tian berjuang sekuat tenaga. He he, kamu tidak bisa membebaskan diri. Jaring penjara abadi, ini adalah harta langka. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Bahkan bisa menjebak dewa emas untuk sementara waktu, apalagi dewa bumi sempurna sepertimu. Pemilik jaring penjara abadi adalah seorang pria parubaya. Dia tersenyum bangga dan menangkupkan tinjunya ke dewa surga tahap awal yang mengejar Ning Hao Tian. Kamu bilang wanita ini punya banyak harta ajaib dan pil obat, tapi kenapa dia terlihat begitu mudah? Apakah itu benar? Kata pemilik jaring penjara abadi. Jangan remehkan usianya. Padahal, wanita ini sudah sangat tua. Hanya saja ada yang salah dengan tubuhnya yang menghalanginya untuk tumbuh dewasa. Dia masih berpura-pura menjadi anak-anak sepanjang hari. Seorang wanita memandang Ning Hao Tian dengan senyum tipis. Adik Hao Tian, apakah aku benar? Mata Ning Hao Tian memerah. Kata ibu, di luar sana banyak orang jahat, dan itu benar. Dia juga punya ibu. Apa latar belakangnya? Apa kamu sudah mengetahuinya? Mata pemilik jaring penjara abadi berkedip-kedip. Meskipun dia telah melakukan banyak hal seperti membunuh orang dan merampas harta mereka, dia masih harus mencari tahu latar belakang pihak lain sebelum dia melakukannya. Jangan sampai dia menendang lempengan besi. Saya sudah bertanya dengan jelas. Dia bukan anggota sekte manapun. Wanita itu tersenyum. Tidak buruk. Orang tua yang seperti orang bijak itu tersenyum dan berkata, jika dia memiliki seorang guru, mengapa dia dengan santainya mengeluarkan beberapa pil obat yang berharga? Tidakkah Anda memahami prinsip tidak memamerkan kekayaan? Baru saja, salah satu dari kami terluka parah, dan wanita muda ini kebetulan lewat. Dengan satu pil obat, lukanya sembuh. Saya pikir dia seharusnya secara tidak sengaja mendapatkan warisan dari senior tertentu setelah kematiannya. Jika dia bukan anggota sekte manapun, maka itu bagus. Dia tidak perlu khawatir untuk membunuhnya. Pemilik jaring perangkap abadi menghela nafas lega di dalam hatinya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Ning Haotian, gadis kecil, apakah kamu akan menyerahkan barang itu sendiri, atau apakah paman yang akan melakukannya? Jangan bertindak sembarangan. Saya adalah murid sekte Suanjian. Bukannya saya bukan anggota sekte manapun. Ning Haotian buru-buru berkata, Apa? Semua orang terkejut. Pemilik jaring perangkap abadi memandang kelima orang lainnya dengan ekspresi jelek, bukankah kamu mengatakan bahwa dia bukan anggota sekte manapun? Bagaimana dia bisa menjadi murid sekte Suanjian? Itu pasti bohong. Ya, itu pasti bohong. Adik Haotian, karena kamu adalah murid sekte Suanjian, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu bukan anggota sekte manapun? Wanita itu memandang Ning Haotian dengan ekspresi aneh. Kata ibu, kecuali benar-benar diperlukan, jangan ungkapkan latar belakangmu. Itu seharusnya menjadi pilihan terakhir sekarang, kan? Ning Haotian membuka matanya yang besar dan polos dan berkata, Jika dia benar-benar murid sekte Suanjian, maka masalah ini harus diselesaikan dengan bersih. Di planet leluhur tahun ini, selain sekte Yuqing yang tidak dapat diprovokasi, itu adalah sekte Suanjian. Pemilik jaring perangkap abadi mendengus dingin. Jangan khawatir, Earth Immortal yang sempurna mungkin tidak memiliki posisi tinggi di sekte Suanjian. Jika kita melakukannya dengan bersih, bahkan Grand Luo tidak akan tahu siapa yang membunuhnya. Orang tua yang seperti orang bijak itu berkata sambil menyiapkan formasi penyembunyian. Energi spiritual di sekitarnya melonjak, dan tempat mereka berada langsung tersembunyi. Bahkan jika ada makhluk abadi yang lewat, selama mereka bukan dewa emas, mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Apa, kamu masih ingin membunuhku? Ning Haotian memandang pihak lain dengan kaget, dan kemudian sedikit kepanikan muncul di matanya. Dia tidak menyangka pihak lain masih ingin membunuhnya bahkan setelah dia mengungkapkan latar belakangnya. Adik Haotian, maafkan aku, kami terpaksa melakukannya. Siapa yang memintamu memiliki begitu banyak barang bagus di tanganmu? Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak sebaik Anda, seorang Earth Immortal yang sempurna. Bagaimana saya bisa berbaring? Wanita itu memandang Ning Haotian sambil tersenyum. Ayahku adalah Ning Beixuan. Jika kamu membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Ning Haotian bergerak. Dia merasa nama Ning Ki begitu terkenal di planet leluhur. Jika dia mengatakannya, itu seharusnya bisa menakuti kenam orang jahat ini, bukan? Setelah mengatakan itu, Ning Haotian memandang pihak lain dengan bangga. Kenamnya sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Pemilik jaring perangkap abadi tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Bagaimana ayahmu bisa menjadi Ning Beixuan? Kami belum pernah mendengar bahwa dia memiliki seorang putri, dan Anda ingin berbohong kepada kami dengan kebohongan seperti itu. Apakah otakmu rusak? Hahaha. Lucunya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ning Haotian berkata dengan hampa, Ayahku benar-benar Ning Beixuan. Lelucon yang luar biasa. Saya mengatakan bahwa ayah saya juga Ning Beixuan. Apakah Anda mempercayai saya? Pemilik jaring perangkap abadi tertawa dan melihat kelima lainnya. Apakah Anda mempercayai saya? Tentu saja tidak. Mereka berlima berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak akan memiliki anak yang tidak berguna sepertimu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Ning Haotian melihat ke arah sumber suara, dan ketika dia melihat Ning Ki dan Ying Zheng Suan merobek formasi susunan dengan mudah dan berjalan ke arahnya, dia menghela nafas lega. Nih Tuan, Anda adalah pemilik jaring perangkap abadi terkejut. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah anakku. Apakah kamu tidak bisa mengenali ayahmu? Ning Ki tersenyum. Ning Beixuan. 2879. Pemilik jaring dengan cepat berkata, tidak, gadis inilah yang berbicara omong kosong. Itu sebabnya saya mengatakan hal yang salah. Mohon maafkan saya, senior. Saat itu, Ning Ki telah menunjukkan kehebatannya pada bintang leluhur, membunuh Jiang Feng dan membunuh Gren Luo dengan pedangnya, yang telah mengejutkan dunia. Sekarang mereka tiba-tiba melihat Ning Ki dan berpikir bahwa Ning Haotian mungkin benar-benar murid dari sekte pedang mistik, mereka berenam ketakutan. Dia berbicara omong kosong. Ning Ki memandang Ning Haotian dan melambaikan tangannya. Jaring itu langsung pecah dan berubah menjadi debu. Di saat yang sama, pemilik jaring mengeluarkan setegup darah dan terlihat sedikit lemah. Ayah, mereka ingin menyakitiku. Ning Haotian bergegas kepelukan Ning Ki dan menunjuk ke arah pemilik jaring dengan marah. Ayah, ini. Mereka berenam saling memandang, ketakutan di wajah mereka semakin meningkat. Bagaimana gadis kecil ini bisa menjadi putri Ning Beixuan? Kapan Ning Beixuan punya anak perempuan? Mengapa mereka tidak menerima kabar sama sekali? Pemilik jaring tahanan abadi menatap Ning Ki dengan mulut ternganga. Tiba-tiba, dia menoleh kelima orang lainnya dan berteriak, Kamu telah menyakitiku. Kemudian, dia berlutut di udara dan memohon belas kasihan Ning Ki. Senior, lepaskan aku. Senior, tolong lepaskan aku. Saya benar-benar tidak tahu gadis kecil ini adalah putri senior. Kalau tidak, aku akan memberimu seratus nyali. Saya tidak akan berani bersikap kasar. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Ning Ki tersenyum. Pemilik jaring sangat gembira mendengarnya. Lima lainnya juga menghela nafas lega, berpikir bahwa Ning Beixuan benar-benar masuk akal. Mereka melakukan ini karena mereka tidak mengetahui latar belakang Ning Haotian. Jika mereka tahu, ketika Ning Haotian membantu mereka dengan pil, mereka pasti akan mengambil kesempatan ini. Untuk membangun hubungan yang baik. Itu tidak masuk akal. Hanya orang bodoh yang akan mengatakan hal seperti itu. Ning Ki tersenyum. Hah? Mereka berenam tercengang. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Anda duluan. Ning Ki tersenyum pada pemilik jaring perangkap abadi. Dia mengulurkan tangan dan meremasnya. Kekuatan jalan besar di sekelilingnya menekannya seperti sebuah batu besar. Di depan semua orang, dia dihancurkan menjadi pati daging dan mati di tempat. Bahkan jiwanya, yang telah terbebas, hancur menjadi bubuk di depan mata semua orang. Dia mengeluarkan suara. Raungan kemarahan. Ketika kelima orang melihat pemandangan ini, mereka langsung ketakutan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Wanita yang selalu iri pada Ning Hautian tiba-tiba memohon pada Ning Hautian, Adik Hautian, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Kamu bukan adikku. Kakak Xiao Yuer dan kakak Zuo Linger semuanya sangat baik padaku. Saya pikir Anda seperti mereka, tapi saya tidak menyangka Anda menjadi orang jahat. Ning Hautian berkata dengan suara kekanak-kanakan. Kamu bilang putriku berpura-pura menjadi anak-anak. Ning Ki memandang wanita itu dan berkata sambil tersenyum, Terkadang, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Dengan sedikit berpikir, tubuh kuat Ning Yi tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dia meraih wanita itu dan menamparkan wajahnya berulang kali. Dengan kekuatan Ning Yi, peri abadi tahap awal seperti ini bisa dibunuh hanya dengan satu sentuhan. Namun di bawah sinyal Ning Ki, dia menarik sebagian besar kekuatannya dan mengendalikannya dengan sempurna dalam batas tertentu. Pa! 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 Ning Yi menamparnya semakin cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, rambut wanita itu dibahunya berantakan, dan pipinya merah serta bengkak seperti kepala babi. Setiap tamparan akan merontokkan satu atau separuh giginya. Segera, matanya menjadi tidak bernyawa, seolah-olah dia mengalami setengah koma. Ketika empat orang lainnya melihat ini, wajah mereka menjadi sangat pucat, tanpa bekas darah. Mereka sudah tahu bahwa mereka akan berakhir lebih sengsara daripada pemilik jaring penangkap abadi. Sepuluh menit berlalu. Gigi wanita itu sudah tanggal, dan dagunya bengkok. Wajah aslinya yang cantik ini tampak seperti iblis. Engah. Sebuah kepala terbang ke udara. Ning Yi memandang Ning Yi dengan polos. Tubuhnya terlalu lemah. Tidak apa-apa. Kamu urus empat sisanya. Ning Yi tersenyum. Lepaskan aku. Senior Ning, aku tidak menyerang Houtian. Ning Beixuan, kamu sangat kejam. Tidak ada yang terjadi pada putri Anda, tetapi Anda ingin membunuh kami. Suatu hari, Anda akan mendapatkan balasannya. Diiringi dengan memohon dan mengumpat, keempat orang itu tewas silih berganti. Kematian mereka tidak lebih baik dari dua kematian sebelumnya, terutama lelaki tua yang bijak itu. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan karena dia mungkin telah mengembangkan teknik tempur tubuh, sehingga tubuhnya jauh lebih kuat daripada yang lain. Ning Yi meninju mereka 10 ribu kali dan menghancurkan jiwa mereka. Ekspresi Ying Zheng Suan acu tak acu, seolah dia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Jika itu dia, dia mungkin lebih kejam. Setidaknya, dia akan menyiksa mereka selama belasan tahun sebelum mereka meninggal. Ning Houtian sepertinya belum pernah melihat pemandangan tragis seperti itu, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Houtian, ingatlah untuk berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau di masa depan. Jangan ungkapkan kekayaanmu. Jika kamu bermusuhan dengan seseorang, ingatlah untuk membunuh mereka jika kamu bisa. Jika tidak bisa, ingatlah untuk membunuh mereka. Di masa depan, kecuali kamu benar-benar lupa. Kata Ning Qi. Ayah, Houtian akan mengingatnya. Ning Houtian menganggup, tidak begitu mengerti. Ning Qi tersenyum. Jika dia bisa mengerti, biarlah. Jika dia tidak bisa, maka dia secara alami akan mengerti ketika dia menghadapi beberapa kemunduran di masa depan. Dia percaya bahwa Ning Houtian, sebagai putranya, akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mengetahui siapa yang harus dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh. Hanya saja dia berada di bawah asuhan selir suci dan yang lainnya di masa-masa awal. Karena kurangnya pengalaman dan kenaifannya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sasaran. Dia percaya bahwa setelah kejadian hari ini, dia akan berkembang pesat. Ning Yi menyelesaikan pekerjaannya dan berjalan di belakang Ning Qi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ning Houtian dan Ying Zheng Xuan meliriknya, penasaran dengan latar belakang Ning Yi. Setelah Ning Qi menjelaskan, Ying Zheng Xuan terkejut. Boneka persatuan primordial, itu terlalu menakutkan. Ayah, apakah dia benar-benar hanya boneka? Apakah dia punya pemikirannya sendiri? Ning Houtian penasaran. Dia perlahan dan ragu-ragu mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Ning Yi. Mata Ning Yi berkedip, dan dia dengan cepat menarik tangannya. Hahaha, jangan takut, dia tidak akan menyakitimu. Ning Qi tertawa. Ning Qi memiliki sudut pandang Ning Yi. Apapun yang Ning Yi lihat, dia juga bisa melihatnya. Meski bukan Doppelganger, teknik mekanisme keluarga mu terlalu maju dibandingkan dengan teknologi boneka saat ini. Semangat Ning Yi dimurnikan oleh Ning Qi dan hampir setara dengan Doppelganger. Ayah dan bibi Zheng Xuan mu harus pergi sebentar. Biarkan paman Ning Yi menemanimu. Tapi ingat, paman Ning Yi hanya akan membantu saat nyawamu dalam bahaya. Ning Qi tersenyum. Hah, ayah akan pergi lagi. 2880. Di luar planet leluhur, yang mulia naga banjir ragu-ragu saat dia berdiri di kehampaan. Dia memandang planet leluhur dari waktu ke waktu. Esensi darah aslinya telah disempurnakan oleh Ning Qi. Secara logika, jika dia ingin lepas dari kendali Ning Qi, Ning Qi harus menyerahkannya dan mengembalikan esensi darah asal kepadanya. Kalau tidak, jika dia mencoba melarikan diri dengan paksa, budidayanya akan gagal. Jika tidak, budidayanya akan jatuh ke alam abadi misterius. Namun, Yang Mulia Jiao punya cara lain untuk lepas dari kendali Ning Qi. Akan ada beberapa kerusakan, tapi tidak terlalu serius. Jika dia melakukan itu, dia akan ditikam sampai mati jika dia melihat Ning Qi lagi di masa depan. Dia hanya bisa secara diam-diam pergi ke suatu wilayah surgawi dengan lebih sedikit orang yang berkultivasi. Dia tidak bisa kembali ke Blue Water Star. Yang Mulia Jiao merasa sakit kepala hanya dengan memikirkannya. Anak ini mengenal Raja Langit Kaisar Putih. Asal-usulnya luar biasa, dan metodenya sangat mengerikan. Dia juga murid keluarga Tiandao. Mungkin aku bisa menjadi tunggangannya untuk sementara waktu. Mungkin aku akan punya kesempatan lain. Yang Mulia Jiao menghibur dirinya sendiri, dan keraguan di matanya perlahan menghilang. Apa yang kamu lihat? Sebuah suara datang dari belakang Yang Mulia Jiao. Yang Mulia Jiao terkejut dan segera berbalik. Menguasai, kamu keluar begitu cepat. Yang Mulia Jiao terkejut. Kakak, ini Ying Zheng Suan penasaran. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, Yang Mulia Jiao memberinya perasaan bahwa dia dalam dan tak terduga. Yang Mulia Jiao, persatuan agung. Ningki memperkenalkannya sambil tersenyum. Dia juga memberitahu Ying Zheng Suan tentang asal-usul Yang Mulia Jiao. Ying Zheng Suan terkejut setelah mendengarnya. Dia tidak menyangka persatuan besar akan menjadi tunggangan kakak laki-lakinya. Yang Mulia Jiao tersenyum dan mengangguk ke arah Ying Zheng Suan setelah mendengar bagaimana Ying Zheng Suan memanggil Ningki. Ying Zheng Suan buru-buru membalas salamnya. Tidak peduli apa identitas Daois Jiao saat ini, dia setidaknya adalah persatuan primordial. Makhluk abadi pada tingkat ini berada di puncak piramida dunia surgawi. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah kita akan mencari sisa-sisa dari istana azure yang mendalam? Atau? Yang Mulia Jiao bertanya. Sisa-sisa dari istana azure yang mendalam tidak perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi, dunia surgawi sangat besar. Jika mereka benar-benar ingin bersembunyi, bagaimana kita bisa menemukannya? Ningki menggelengkan kepalanya. Dari bertahun-tahun berkultivasi dan apa yang dilihatnya di Klantian Dao, Ningki memahami bahwa sekuat apapun makhluk abadi, mereka tetap tidak berarti di hadapan alam semesta yang luas. Bahkan seorang kaisar abadi tidak dapat menggunakan akal ilahi mereka untuk menutupi seluruh dunia surgawi. Mungkin hanya kultivator langkah ketiga atau keempat yang bisa melakukannya dengan mudah. Di dunia abadi menemukan beberapa keberadaan sekecil semut. Ke alam abadi surga Brahma, bintang selatan. Ningki tersenyum. Bintang terang selatan. Apakah itu gua tempat tinggal kaisar putih dewa abadi? Pendeta Tao Jiao sedikit terkejut dan dengan cepat berkata, Guru, saya tahu tentang alam surgawi surga Brahma. Adapun di mana bintang terang selatan berada, saya benar-benar tidak tahu. Di alam surgawi, hanya ada sedikit orang surgawi yang pernah berada di sana. Ke South Bright Star. Kebanyakan dari mereka adalah master sekte dari klan atau sekte teratas. Dia berhenti sejenak. Mungkin presiden kamar dagang Taichu juga mengetahuinya. Haruskah kita pergi ke kamar dagang Taichu dan bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang rutenya. Kita akan membicarakannya ketika kita sampai di alam surgawi surga Brahma. Ningki berkata dengan ringan. Taois Jiao segera bereaksi. Ningki dan kaisar putih dewa abadi adalah saudara, jadi dia secara alami tahu di mana bintang terang selatan berada. Kekhawatirannya tidak diperlukan. Memikirkan hal ini, Taois Jiao sedikit bersemangat. Dia belum pernah mengunjungi gua tempat tinggal dewa surgawi. Kali ini, dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan Taois Jiao sebagai tunggangan mereka, pada dasarnya mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Bahkan jika beberapa makhluk abadi dengan niat jahat ingin menyerang Ningki dan Ying Zheng Suan, mereka akan segera berbalik dan melarikan diri setelah mengamati aura Taois Jiao dengan cermat. Mereka tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Ini karena Taois Jiao dengan sengaja memancarkan jejak aura Taiyi Perfected Immortal untuk mencegah orang-orang ini membuang-buang waktu mereka. Dua tahun kemudian, Ningki dan Ying Zheng Suan akhirnya tiba di alam surgawi surga Brahma. Begitu mereka tiba, Ningki dengan lembut meletakkan tangannya di antara alis Ying Zheng Suan. Tubuh Ying Zheng Suan sedikit menegang, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia memutar tubuhnya dengan tidak nyaman. Jangan bergerak. Ningki tersenyum. Ying Zheng Suan menjulurkan lidahnya dan dengan patu berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Segera, batu diok ungu di antara alis Ying Zheng Suan memancarkan cahaya ungu samar dan kabur. Cahaya ungu ini sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat memasuki ujung jari Ningki dan berjalan ke alisnya. Bahkan mata Ningki tampak tertutup lapisan cahaya samar. Jadi begitu. Ningki tersenyum dan menarik tangannya. Kakak, apakah kamu melihat sesuatu? Ying Zheng Suan agak penasaran. Ya, kami tahu cara menuju planet South Star. Diok ungu mu masih menjadi kuncinya. Dengan batu diok itu, kita bisa langsung mencapai gua tempat tinggal Kaisar Putih Dewa Abadi. Ayah Baptis seharusnya sedang berkultifasi di sana. Ningki mengangguk. Mata Ying Zheng Suan menunjukkan sedikit kegembiraan. Kalau begitu ayo cepat pergi. Namun, waktunya belum tepat. Jika kita ingin memasuki planet South Star, kita harus menunggu sekitar dua tahun lagi. Ningki tersenyum. Dua tahun. Ying Zheng Suan sedikit kecewa. Ningki menginjak kepala Daois Jiao. Ayo pergi ke planet terdekat untuk beristirahat. Bagi manusia, dua tahun adalah waktu yang lama. Namun, bagi Ningki dan yang lainnya, dua tahun hanyalah waktu bagi mereka untuk beristirahat. Tuan, saya tahu ada planet kelas tujuh bernama planet Kunlun di dekat sini. Haruskah kita pergi ke sana? Tanya Daois Jiao. Baiklah, ayo pergi. Ningki mengangguk ringan. Kecepatan Daois Jiao sangat cepat. Setelah terbang sekitar sebulan, mereka sampai di planet Kunlun. Setelah memasuki planet Kunlun, Daois Jiao berubah wujud menjadi manusia dan mengikuti di belakang Ningki dan Ying Zheng Suan. Dia benar-benar menyembunyikan auranya dan tampak seperti penjaga yang rajin. Ding, misi kemajuan Tuan rumah telah dikeluarkan. Silakan periksa detailnya. Begitu mereka memasuki planet Kunlun, notifikasi sistem berbunyi. Ekspresi Ningki sedikit aneh. Bertahun-tahun yang lalu ketika dia mengembangkan teknik suci empat roh dan maju ke tahap kesempurnaan alam abadi misterius, sistem tidak mengeluarkan tugas apapun. Dia berpikir itu akan sama seperti yang terakhir kali, dan dia mungkin tidak perlu menyelesaikan tugas apapun, dan dia akan mampu menerobos selama kondisinya tepat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tugas lain akan tiba-tiba dikeluarkan sekarang. Pahami Dao Jimatku sendiri. Jimat Daoku sendiri. Ningki melirik detail misinya dan sedikit terkejut. Belum lagi betapa sulitnya memadatkan Dao Talisman di alam abadisuan, sistem sepertinya ingin dia memahami Dao Talisman miliknya sendiri. Bukan untuk menyebarkannya kepada orang lain. Sistem, apakah misi kemajuan ini seperti yang tertulis? Saya hanya bisa memahami Dao Jimat sendiri. Saya tidak dapat memahami Dao Jimat yang diwarisi dari orang lain. Ya... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.